Terlalu ganas pang-pangeran ini. Itu gara-gara saya vitamin itu pokoknya terus-terusan. Pak Sing Singan. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan sama Nyai Pak Sing Singan ini apa benar? Kalau memang di negeri ini masih ada makar, ada keraman, ada pemberontaan. Padahal antara Pak Sing Singan dengan pangeran Purboyo, walaupun waktu itu sudah tersisikan oleh Sultan Mataram, tapi kecintaan kepada negeri ini, ayo pangeran, ayo Pak Sing Singan, jangan sampai terjadi lagi, luka lama, jangan sampai kampuh Pak Sing Singan. Aduh kok udah ketahuan begini Romo? Nyai Ageng. Iya, saya Kak Anda. Berani-beraninya kamu membuka rahasia ini dihadapan sang pangeran Purboyo. Jangan salahkan Nyai Ageng, Nyai Ageng ini menyintai keluarga, lebih-lebih menyintai kepada Mataram. Kalau kamu menyintai aku, Nyai Ageng, tidak selayaknya kau laporkan rahasianku ini. Saya cuma menjaga ketentraman, Kak Anda. Saya tidak ingin ada peperangan. Ini bukan ketentraman, tapi ini rahasia. Tahu kenapa kamu bocorkan? Pak Sing Singan, Gusti Pangeran. Waktu kita sama-sama terbuang dari Mataram hanya gara-gara tingkal aku, Sultan. Kita sependapat. Mari kita kembali membangun negeri ini. Apa sih maunya? Hidup itu hanya makan. Memang perjuangan tidak mengenal lelah. Tapi jangan semata-mata perjuangan itu ditunggangi loh. Kepentingan. Gusti Pangeran Purboyo, saya mohon maaf. Tapi Gusti harus mau menyadari kemauan saya ini. Terus terang saja, saya memerontak dengan alasan. Apa? Satu, saya tidak setuju karena Sultan Amangkurat Akung menjadi raja di Mataram. Sultan Amangkurat Akung itu jelas tidak mampu memerintah Mataram. Saya tetap tahu waktu pangeran dia belum menjadi sultan. Dia sudah senang sama istri Virokuno. Saya melapor dia di penjara. Saya dimpaskan begitu saja. Saya juga sakit. Tapi demi negeri ini, mari kita sama-sama menyuntai dari Bang Wetan, Bang Barat, sampai antara selatan dan utara. Kalau kita selalu memberontak, 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 hanya semata-mata kepentingan kedudukan dan emosi kita. Oh, Pak Singsingan. Oh, oh, Pak Singsingan. Sang pangeran, kalau berbicara cinta kerajaan Mataram, saya lebih mencintai. Tapi saya tidak setuju pemerintahan dipegang oleh Sultan Amangkurat. Dan saya sebagai orang tua, pendapat semua para temenggung tidak ada yang diterima sama Sultan Amangkurat Akung. Saya tahu kepentingan Pak Singsingan bukan karena negeri Mataram, bukan gara-gara tidak senang dengan Sultan, tapi semata-mata motivasi, anaknya supaya dikawin alit-alit jadi raja. Kamu akan menjadi penasehat Raja Mataram. Kan? Sang pangeran, sekali layar berkembang, tidak akan lagi saya akan kembali ke pelabuhan. Saya akan terus menyeberang samudera ini. Saya akan menghalang. Pasukan saya sudah siap. Anak saya juga sudah siap. Lihatlah. 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 Terima kasih. 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 Pak Sing Singan sudah mati. Siapa yang membunuh Pak Sing Singan? Sengkok kok, setiap. Tidak hanya Madura Barat kekuasaan, seluruh wilayah Madura sekarang menjadi kekuasaan. Termasuk jembatan itu harus dibangun lagi. Termasuk jembatan itu harus dibangun lagi. Terima kasih. Terima kasih. Yang membunuh Agro Bromo. Itu kereta api itu. Anak Epa Sing Sing Singan, siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Sinopati. Naik pangkatmu. Oh, terima kasih. Sebab ini harus. Sebab ini harus kalian yang membunuh. Orde yang tua-tua tidak akan membunuh dua orang ini. Karena hati kecilnya tidak rela. Dia ingin membela orang yang makar di Mataram. Paman Purboyo. Anggir, para bu. Saya lihat dari jauh tadi, Paman kok mendekat Palagan. Bahkan sebelum prajurit Mataram datang, Paman sudah ada di sini? Ya, pertama-tama jauhkan kemarahan, dekatkan kemaafan. Gelombang samudera ampun yang kami harapkan, nanggir. Permasalahnya saya sudah tahu karena istri Pak Sing Singan itu ketemu sama saya. Dengan saya menghadap, terus saya itu mengingatkan. Mari membangun negeri ini. Apa artinya sebuah pemberontakan? Kalau ini selalu ada, di mana bentuk daripada kesatuan kerajaan atau negeri ini, anak anggir? Bisa, bisa. Perlu diingatkan, jangan berbuat makar di Mataram. Begitu kan? Iya, iya, anak anggir. Harusnya tidak gitu, Pak. Harusnya Paman yang membunuh dia. Karena Paman yang lebih tahu lebih dahulu. Mana tega. Kalau tidak tega, selanjutnya hanya mengingatkan. Kalau dia sadar, dia masih menanam benih-benih kebencian dengan Mataram. Bukan itu maksud saya, bukan karena ini satu letting dengan saya, anak anggir. Tapi permasalahnya saya sudah mengingatkan. Jangan sampai terjadi. Kalau waktu itu saya dianggap petisi berapa puluh, hanya karena saya tidak setuju. Tapi mari kita tuh bangun kembali kesadaran untuk membangun negeri ini. Ini maksud saya. Tulus, anak anggir. Tulus pangeran Purpoyunian, anak anggir. Ya, aku terima, Pak. Tapi dalam pengawasan. Bisa diterima, tapi masih tetap dalam pengawasan. Siapa yang bersekutu dengan Pak Sing Singan dan Agroyuto? Saya kan sudah makdul. Kadang dalam pangeran alit yang dieluh-eluhkan untuk bisa menggantikan penjengan dalam di Mataram. Hukum tidak mengenal sana kadang mitro ruang. Yang salah harus diberantas, yang berjasa harus mendapatkan ganjaran. Aku tidak akan memerintah orang-orang lama. Kamu sendiri yang memanggil adik. Siap, istri kok. Tidak usah kamu menembah, kamu berbakti. Bangunlah mirahnya. Bangunlah negerinya. Alit. Ada apa, Kang Mas? Di dalam hatimu masih adakah catatan bahwa aku ini kakakmu? Jelas, Kang Mas. Bersama, Kang Mas. Bangunlah. Bangun.